Bagaimana dua orang bisa menjadi satu kalau mereka memiliki pemahaman yang mendasar itu secara doktinal yang sangat menurut saya berbeda. Pernah pacaran dengan yang beda iman? Kalau yang imannya sama tapi beda agama kayak Kristen dan Katolik? Nah, di video kali ini, tema kita kali ini adalah pacaran antara orang Kristen dan Katolik. Pasti penasaran kan apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah, jika ada jemaat yang berpacaran dan kebetulan pacarannya dengan yang Katolik atau Kristen, apa ya saran dari ekspert kita? Dan konflik apa yang kira-kira bakal dihadapi oleh mereka ya? Tapi sebelum kita lanjut untuk denger jawaban dari ekspert kita, kita lihat dulu nih jawaban dari teman-teman. Check it out! Belum pernah selama ini. Nggak ada, Kak. Pernah sih. Bisa aja. Kurang tahu. Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja. Konfliknya itu dalam tata cara beribadannya aja. Pasti ada salah satu yang harus mengalah. Ada enam agama yang diakui oleh negara sampai saat ini, termasuk di dalamnya Kristen dan Katolik. Aturan di dalamnya dipersiapkan oleh masing-masing agama, termasuk siapa yang melakukan pemberkatan, aturannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jika Kristen dan Katolik pacaran, tentunya mereka harus mengikuti aturan masing-masing agama, padahal mempunyai iman yang sama, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Expert kita kali ini adalah Gideon Simanjentak, yang merupakan asisten gembala sidang di gereja Tiberias. Nah, jika ada jemaat yang kebetulan berpacaran dengan yang Katolik atau Kristen, sekarang kita lihat yuk saran dari ekspert kita. Tanpa bermaksud menggurui atau rasa paling benar, saya ingin menemukan teman-teman jemaat di gereja yang ke pacaran Kristen dan Katolik. Yang pertama yang perlu kita establish bahwa kita saudara dalam Tuhan. Tapi saya lebih tertarik deeper, lebih ke dalam, karena kita bilangkan padahal anak kamu mengubahkan pasangan yang tidak sepadan. Artinya bahwa saya lebih tertarik apakah pasangan tersebut sepadan. Artinya apakah dia bisa menjadi, karena pacaran bagi iman Kristen adalah tahap persiapan mereka untuk kesempatan penekanan suci dan berundus. Jadi lebih daripada sekedar perbedaan tersebut, tapi apakah sang pria, sang wanita adalah pasangan yang sepadan. Punya nilai yang sama, sudut pandang yang sama, dan apakah mereka orang yang, kalau kita katakan tulang rusuk dan hilang, seperti itu sih. Kalau pacaran adalah proses pengenalan, nah biasanya ketidakcocokan atau perbedaan sering muncul antar pasangan. Nah, kira-kira kalau orang Kristen berpacaran dengan orang Katolik, konflik apa ya yang akan muncul? Lalu sepadan seperti apa yang Alkitab maksudkan? Langsung aja yuk kita simak jawaban dari ekspert kita. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena banyak ditanyakan sama anak muda. Saya akan menjauh dari, karena secara dokturnya mereka sudah berbeda. Dan hal tersebut perlu menjadi bahan pemikiran. Hal tersebut akan membuat mereka memperikahan nanti. Karena ini dari pacaran-pemikiran dalam mempersekan pernikahan yang suci dan berhubung. Terus menyatukan dua orang menjadi satu. Jadi, bagaimana dua orang bisa menjadi satu kalau mereka memiliki pemahaman yang mendasar, yang sangat menurut saya berbeda. Tapi saya lebih menarik, lebih ke dalam. Bahwa ketika kita memilih berpacaran, kita sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan. Alkitab katakan untuk mencari pasangan yang sepadan. Sepadan artinya adalah benar-benar sevisi, semisi, dan Alkitab memberi gambaran mengenai sepadan. Apakah mereka mencintai Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan mereka? Apakah mereka sudah totally whole, penuh dalam hidup mereka? Apakah mereka enggak membawa bagasi masa lalu? Apakah bagi mereka pacaran adalah proses mereka mempersiapkan diri? Jadi, lebih dalam dari hal itu. Karena kalau sekedar bicara doktrinal, kita akan masuk ke dalam perdebatan yang enggak habis-habis. Tapi lebih masuk ke apakah pasangan tersebut, karena teman saja mempengaruhi hidup kita. Apalagi pasangan yang 24 jam, yang kita share mimpi kita, share pengharapan kita. Alkitab bilang pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Apalagi pasangan yang buruk. Saya percaya bahwa relationship, cara tercepat untuk kita naik ke atas, dengan orang yang tepat. Cara tercepat untuk kita turun ke bawah, dengan orang yang salah. Tuh, Jessiers. Jadi, kesimpulannya kalau menurut kita pasangan kita sudah sepadan, seperti yang ekspert kita jawab, boleh-boleh aja kok. Gimana, Jessiers? Udah puas belum sama jawaban dari ekspert kita? Buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru. Nah, buat Jessiers yang pengen curhat atau pengen didoakan, kita punya sahabat 24 yang bisa kamu hubungi di sini. Kamu ingin menjadi berkat bagi ribuan orang? Dukung kami untuk terus memproduksi video Kata Alkitab yang akan memberkati puluhan ribu orang dengan memberikan donasi minimal sebesar 50 ribu rupiah. Kunjungi juga link di bawah ini ya, atau ke nomor WhatsApp 0878-7490-5248. Terus saksikan Kata Alkitab. God bless!